Oke semuanya kembali lagi bersama Pras TV Nah di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler swallower star Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya Dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi dong huanya Seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya Lalu untuk video dan gambar ini hanya footage atau ilustrasi Nah bagi yang belum nonton spoiler sebelumnya ini ada di atas Oke langsung saja Melanjutkan cerita sebelumnya Setelah si Yong kesal ketika ia dipojokkan oleh Lo Feng Kali ini ia berteriak dengan keras Ia benar-benar tidak menyangka seorang pejuang level tuan domain berhasil menekannya Sampai ia terpentar jauh Ini adalah penghinaan bagi dirinya Hei hentikan omong kosongmu Ucap Lo Feng Sekali lagi Lo Feng melesat dengan kecepatan modemosanya yang sangat menakutkan Nah perlu diingat ya Geisha Saat ini si Yong masih menggunakan kekuatan dunianya Dengan begitu keadaan di sekitar bukan lagi seperti hutan Melainkan di atas air dan es yang tercampur Kekuatan dunia ini masih menekan Lo Feng Namun Lo Feng tidak terlalu memikirkannya Dan ia hanya harus fokus untuk menghadapi si Yong Kemudian di sisi si Yong Ia mengeluarkan dua bilah kecil yang berwarna hitam dan putih Kedua bilah ini mengandung kekuatan si Yong Energi yang terkumpul dari kedua bilah semakin banyak Hingga membentuk seperti dua ekor naga yang saling beresonansi Teknik ini disebut sebagai Pirshna Gaganda Ini adalah kartu as si Yong dari memahami hukum asal airnya Meskipun tingkat pemahamannya tidak sebanding dengan pemahaman Lo Feng Namun perlu diingat Saat ini ia menggunakan kekuatan dunia Dan kekuatan murni mereka terpaut sangat jauh Dengan teknik ini si Yong menyerang Lo Feng Melihat serangan si Yong Lo Feng sangat terkejut Karena teknik yang dilepaskan oleh si Yong ini Memiliki kecepatan yang menakutkan Lalu Lo Feng berusaha menghindari serangan tersebut Ia bergerak ke sana kemari Dan secara bersamaan Perisai dari Forbidden Shattlenya terbentuk mengelilingi dirinya Boom Suara bentrokan kedua naga si Yong dan perisai Lo Feng terdengar Di kejauhan bisa dilihat bahwa hukum asal air milik si Yong Dan hukum asal ruang milik Lo Feng saling bentrok di kedua serangan ini Perisai Lo Feng terlempar ke belakang Sedangkan kedua naga si Yong meledak dengan keras Pada saat ini Lo Feng memuntahkan seteguk darah dari mulutnya Kemudian kedua bilah hitam dan putih yang merupakan inti dari kedua naga barusan terlihat Dengan bilah tersebut si Yong kembali mengendalikannya dan menyerang ke arah Lo Feng Lo Feng berusaha mengelak dengan mengeluarkan teknik Kage Bunshinnya atau teknik 10.000 utas Crush Salah satu bilah mengenai lengan Lo Feng dan terlihat lengan Lo Feng tersebut terputus dan jatuh ke bawah Lo Feng sangat kewalahan kali ini Akan tetapi lengan yang putus barusan seperti ada energi hitam yang menyelimuti Dan seketika lengan tersebut kembali pulih Dengan melihat itu si Yong yang awalnya tersenyum Ketika melihat lengan Lo Feng terputus Ia kembali memasang wajah terkejut dan kusam Kemudian si Yong yang sangat geram Sekali lagi mengendalikan kedua bilahnya ini Dan kali ini ia memusatkan seluruh kekuatannya pada serangan kali ini Sehingga kedua bilah tersebut kembali membentuk seperti naga Terlihat ada dua naga yang benar-benar sempurna Naga air es dan naga air hitam Mereka segera melesat ke arah Lo Feng dengan kecepatan yang sangat menakutkan Kali ini Lo Feng menyipitkan matanya Ada perbedaan kekuatan 10 kali lipat pada serangan ini Ditambah dengan kekuatan dunia Lo Feng benar-benar terpojok Perlu diketahui bahwa Si Yong juga merupakan seorang master mental Yang sama seperti Lo Feng Akan tetapi kali ini Lo Feng menggunakan mode musa yang tipikal petarung jarak dekat Jelas ada perbedaan kekuatan Meskipun Lo Feng mengetahui gerakan seorang master mental Namun ini adalah tuan sektor Jelas akan memiliki keunggulan yang lebih Lo Feng berusaha menghindari serangan Si Yong ini Dengan kecepatan yang mengandung kekuatan hukum asal ruang Ia berkali-kali memblokir serangan kedua naga tersebut Meskipun Lo Feng terluka dan memuntahkan darah Ia kembali pulih Karena mode musanya ini adalah bentuk kehidupan energi Melihat Lo Feng yang tidak tumbang-tumbang Si Yong sangat terkejut dan kesal Ia benar-benar tidak percaya Bahwa bajingan ini belum mati juga Di hadapan kekuatan penuh tuan sektornya Si Yong yang melayang di udara terlihat semakin geram Karena seluruh serangannya dapat dihindari dan diblokir oleh Lo Feng Dengan melihat itu Ia langsung mengecilkan area dunianya Hanya dengan ini Pergerakan Lo Feng akan terbatas Dan tidak dapat memiliki waktu untuk menghindar dengan sempurna Kali ini dunia yang awalnya sebesar 100 km Kini mengecil menjadi 30 km Akhirnya kau menyadarinya Gumam Lo Feng Kemudian Lo Feng mengumpulkan kekuatan penuhnya Dan melesat dengan kecepatan tinggi Untuk mengarah mendekat ke arah Si Yong Di sisi Si Yong ia segera menarik kembali kedua naganya Dan tetap diam pada awalnya Sebelum Lo Feng benar-benar dekat dengannya Ketika Lo Feng semakin dekat Barulah Si Yong mengarahkan kedua naganya tersebut Dan BOOM Kembali ledakan terdengar Seluruh tubuh Lo Feng bergetar Dan ia memuntahkan banyak darah kali ini Si Yong tertawa melihat Lo Feng yang semakin lemah Dengan areal yang semakin sempit Ketika Lo Feng semakin dekat ke arah Si Yong Ia semakin sering terkena serangan dari kedua naga Si Yong Akan tetapi Lo Feng tidak berhenti Ia terus mendekat Di sisi Si Yong Ia yang kali ini tidak meremehkan Lo Feng lagi Ia segera menarik kembali perisainya Dan kembali melindungi bagian tubuhnya Sedangkan kedua bilah yang berubah menjadi naga Berkali-kali menyerang Lo Feng dengan pantas Lo Feng terus bergerak mendekati ke arah Si Yong Dan ketika jarak mereka terpahut 10 meter Lo Feng melepaskan salah satu dari tujuh teknik modemosanya Yaini Fenoral Kilatan cahaya melesat ke arah Si Yong Akan tetapi dengan empat perisai yang mengelilinginya Salah satu perisai berhasil terpental akibat serangan Lo Feng Namun perisai yang lain kembali memblokir serangan Lo Feng Itu tidak akan berguna teriak Si Yong Dengan begitu ia mengendalikan kedua naganya Dan langsung menyerang Lo Feng dari belakang Kedua naga tersebut melolong dan mengaum Rau Dan langsung melesat ke arah bagian belakang Lo Feng Melihat itu Lo Feng memaksakan satu lengannya Menusuk ke arah perisai Si Yong Sedangkan tubuhnya terkena serangan kedua naga tersebut BAM BOOM Tubuh modemosa Lo Feng hancur lebur Hanya menyisakan salah satu lengannya yang terus mendobrak perisai Si Yong Ternyata Di saat sebelum kedua naga itu berhasil menghancurkan tubuh Lo Feng Ia telah memindahkan kristal energi ke bagian lengannya itu Dengan begitu Meskipun tubuhnya hancur Ia dapat beregenerasi ulang Si Yong yang melihat tubuh Lo Feng telah tiada Ia sangat senang dan lupa Bahwa lengan yang putus itu terus menobrak perisainya Hingga akhirnya ketika Si Yong sibuk tertawa Ia tidak sadar Bahwa lengan yang membawa pedang itu melukai bagian anu Eh Atau lehernya Dan masuk ke dalam tubuhnya Bahkan menghancurkan inti kehidupannya Ketika merasakan itu Si Yong tidak percaya Bahwa ia benar-benar di kalahkan oleh pejuang level Tuan Domain ini Bagaimana ini mungkin Kumam Si Yong Sebelum mati Banyak pertanyaan yang melintas di benak Si Yong Sampai akhirnya Ia benar-benar rubuh Sedangkan kedua naganya hancur Dan menampilkan dua bilah putih dan hitam Demikian juga dengan dunia yang kembali berubah menjadi hutan pegunungan Di sisi Lo Feng Lengan tersebut kembali beregenerasi Dan memwujudkan mode Mosha Lo Feng yang utuh dan lengkap Si Yong seorang pejuang level Tuan Sektor Berhasil di kalahkan oleh mode Mosha Lo Feng Atau Demon Killernya Lo Feng yang saat ini terlihat kelelahan Ia sangat senang matanya dipenuhi dengan semangat Haha aku berhasil ucap Lo Feng Lo Feng menatap ke arah tubuh Si Yong Yang tergeletak di permukaan tanah Clan Mosha atau Demon Killer Merupakan pejuang pembunuh yang sangat terkenal di alam semesta asli Mereka dapat menjadi apapun Karena mereka adalah bentuk kehidupan energi Maka dari itu awalnya Lo Feng hanya ingin meniru muridnya Si Yong Yang ia bunuh tersebut Dan juga meniru energinya Dengan begitu ia dapat mendekat ke sisi Si Yong Ketika Si Yong lengah Lo Feng akan dapat membunuhnya dengan mudah Namun membunuh seperti itu Tidak akan ada tantangan seperti saat ini Terlebih lagi Pengalaman bertarung Lo Feng juga akan bertambah Akan tetapi meskipun begitu Ini adalah tindakan gila yang pernah Lo Feng lakukan Kemudian Lo Feng mengambil cincin ruang milik Si Yong Dan karena semua kekayaan ini tidak berarti apa-apa Apalagi item yang tersimpan di dalam cincin ruang ini Tidak Lo Feng minati Ia hanya meninggalkannya begitu saja Lalu Lo Feng segera pergi dari TKP pertarungan ini Selanjutnya setengah hari kemudian Setelah pertarungan Lo Feng tersebut Beberapa orang yang lewat jalur itu Melihat ada banyak sekali kekayaan dan item Yang tergeletak di sana Nah Karena sejumlah besar harta milik Si Yong ini Menghebohkan kota Swalomon Banyak dari klan dan beberapa organisasi Mulai bertarung untuk memperebutkan kekayaan tersebut Selain itu berita kematian Si Yong juga sudah menyebar Dengan begitu Banyak berbagai fraksi yang memperebutkan posisi Si Yong Sebagai pemimpin kota dunia Pengaruh Si Yong pun dengan cepat memudar Dan tidak ada satupun pihak yang membalaskan dendamnya Cerita lalu berpindah di sisi Nake dan Nabu Di saat mereka berhenti di sebuah gua tempat persembunyian Nake segera membuka cincin ruang yang Lo Feng berikan sebelumnya Ketika melihat isinya Nake sangat terkejut Karena melihat banyak sekali harta Bahkan ratusan kali lipat dari kekayaan mereka sebelumnya Mengetahui itu Nabu juga sangat bersemangat Karena dengan semua kekayaan ini Keluarga Na akan kembali bangkit Bahkan lebih besar dari sebelumnya Akan tetapi Di sela-sela kebahagiaan itu Mereka juga mengkhawatirkan keadaan Lo Feng Yang sebelumnya mengatakan ingin menghentikan Si Yong Namun beberapa saat kemudian Mereka mendapatkan informasi Bahwa Si Yong telah meninggal Dan posisi tubuhnya tepat berada Dimana Lo Feng menunggu Si Yong Mengetahui itu Nambu dan Nake sangat syok Mereka benar-benar tidak menyangka Bahwa Lo Feng dapat membunuh Si Yong Yang merupakan pejuang level tuan sektor Di sisi mode Mosa Lo Feng Ia kemudian kembali ke kapal alam semestanya Dan menatap ke arah bawah Tepat dimana dunia sungai darah terlihat Ia bergumam Mungkin akan memakan waktu lama Untuk dirinya Bisa kembali lagi ke dunia sungai darah ini Dan sebelum itu Ia berharap bahwa Nake dapat tumbuh Berkembang dengan baik menjadi pejuang kuat Sampai akhirnya Lo Feng kembali lagi Lalu Lo Feng kemudian pergi ke istana Tianxi Yang merupakan tempat dimana Para pengawas dunia sungai darah berkumpul Ketika sampai di istana Tianxi Lo Feng melihat Banyak sekali kapal alam semesta Yang telah terparkir Mulai dari kapal kelas E Bahkan kelas F Selamat yang mulia Anda telah menyelesaikan misi dunia sungai darah Ucap salah satu tuan sektor Yang bernama Moloke Ia berkata Bahwa Lo Feng benar-benar tinggal disana sangat lama Sekitar 80 tahunan lebih Mendengar itu Lo Feng hanya tersenyum Dan mengatakan Bahwa ia ingin menyelesaikan misi Menjadi prajurit darah Mengetahui itu Moloke Sangat terkejut Karena Lo Feng berhasil menyelesaikan misi Menjadi prajurit darah Dan ia segera mengucapkan selamat kepada Lo Feng Menurut informasi yang Lo Feng dapatkan dari Moloke Sudah banyak sekali jenius dari perusahaan semesta virtual Mengambil misi di dunia sungai darah Akan tetapi Mereka yang berhasil menjadi prajurit darah Sangatlah sedikit Lo Feng hanya tersenyum mendengar itu Menurut perkataan Moloke Bahwa pemimpin istana Tianxi ini ingin bertemu dengan Lo Feng Mendengar itu Lo Feng terkejut Pemimpin istana Tianxi Status apa itu? Tanya Lo Feng Moloke menjawab Bahwa pemimpin istana Tianxi Merupakan seseorang yang memimpin para anggota Untuk mengawasi dunia sungai darah Ada pun statusnya di perusahaan semesta virtual Ia bisa dianggap sebagai penjuang ekselon atas Dengan kekuatan absolut Menurut perkataan Moloke Ia sudah lama menetap di istana Tianxi ini Akan tetapi Ia belum pernah sekalipun berjumpa Dengan pemimpin ini Dan karena dialah Orang-orang dunia sungai darah Tidak berani memerontak untuk keluar dari dunia itu Mendengar itu Lo Feng bingung Sebenarnya ada apa alasan pemimpin istana Tianxi ini Ingin bertemu dengan dirinya Namun Moloke tidak mengetahuinya sama sekali Seseorang pemimpin yang mengawasi dunia sungai darah ini Memiliki kekuatan yang sangat kuat Dikatakan berada di level universe Atau bahkan lebih tinggi Seperti misalnya level universe master Mungkin Hanya dengan kekuatan itu Mereka dapat menekan dunia sungai darah Dengan ketakutan Kemudian Di saat mereka telah sampai Di tingkat kedua istana Tianxi Ada seorang pria Yang menghampiri mereka Pria tersebut setinggi 3 meter Dengan energi yang dipancarkan Bahkan lebih kuat Daripada Tuan ke-13 Dari kekasaran Tianwu Nah Dengan melihat ada yang mendekat Moloke segera berpamitan kepada Lo Feng Untuk undur diri Nah Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya Oke Cukup sampai disini dulu videonya Jika ada saran dan tanggapan lain Kalian kirim di kolom komentar Oke Spoilernya Kita lanjutkan besok ya guys Bye Bye Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya Sampai jumpa Sampai jumpa Ia Bagaimana dengan kelanjutan kerana